Pelatih tim NAS Malaysia memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan tim Harimau Malaya telah dikalahkan oleh Indonesia di Piala AFF 2020. Ia juga mengungkapkan ada sesuatu dengan tim NAS Indonesia. Kali ini, Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Tan Ceng Ho membeberkan alasan dirinya mengundurkan diri dari tim NAS Malaysia. Pati Malaysia Tan Ceng Ho resmi meninggalkan copotannya pada Senin 3 Jadwari 2022. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan langsung dari laman resmi mereka. Tan Ceng Ho mengadakan diskusi dengan manajemen FAM dan menyatakan niatnya keluar dari tim. Menyusul kegagalan melaju ke semifinal Piala AFF 2020 di Singapura. Setelah diskusi terbuka dengan semua pihak, manajemen FAM setuju untuk menghormati keputusannya dan mengizinkan Ceng Ho pergi dengan persetujuan bersama. Menurut penyataan resmi, Malaysia tersingkir dari grup Biala AFF 2020 setelah gagal bersaing dengan Indonesia dan Vietnam. Harimau Malaya cuma finis di peringkat ketiga kelas main akhir dengan 6 poin. Tan Ceng Ho mundur sebagai pelatih kepala tim NAS Malaysia setelah 4 tahun menjabat. Tan Ceng Ho sendiri mengaku ini adalah keputusan yang berat bagi dirinya. Ia mau bertanggung jawab atas kegagalan Malaysia di Piala AFF 2020. Saya tahu FAM menargetkan kami lolos ke final Piala AFF 2020. Dan saya tidak mampu memenuhinya. Jadi itulah mengapa saya mundur. Kata Tan Ceng Ho dilansir dari bolasport.com dari bernama. Saya butuh waktu lama untuk memikirkannya. Saya berpikir jangka panjang tentang karir saya dan juga mempertimbangkan reputansi saya sebagai pelatih. Mungkin ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan lebih baik dari saya. Tambahnya. Saat ditanya soal memori terbaiknya sebagai pelatih Malaysia. Tan Ceng Ho menyatakan adalah pada 2018-2019. Tan Ceng Ho secara khusus menyatakan bila permainan Malaysia mencapai level terbaik saat itu. Juga menyebut lawan tim NAS Indonesia adalah memori terbaiknya. 2018 dan 2019. Khususnya pada 2019 kami meraih kemenangan beruntun atas Thailand dan Indonesia. Di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan performa tim juga sangat baik saat itu. Ujarnya. Dan Jeng Ho belum ingin terburu-buru kembali melatih lagi. Ia ingin beristirahat lebih dahulu dan juga berkumpul dengan keluarga. Sejauh ini belum ada tawaran dan saat ini saya hanya bersantai dan fokus pada keluarga. Ujarnya. Karena sepak bola saya cukup mengabaikan keluarga saya untuk waktu yang lama. Tambahnya. Terima kasih telah menonton!